Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan surat pembatalan kontrak proyek Monorel dengan PT Jakarta Monorel. Rabu 14 Januari 2015 di Balai Kota Jakarta, Gubernur DKI menyebut mangkraknya proyek jadi alasan utama pembatalan kontrak. Pria yang akrab di Sapa Ahok ini menyebut proyek bernilai Rp15 triliun itu juga memiliki masalah sengketa pembayaran tiang panjang, rencana pembangunan depo yang menabrak waduk serta kurangnya pemenuhan jaminan bank.